Hari pertama penindakan tilang emisi sejumlah pengendara yang tidak lulus uji emisi dikenakan sanksi tilang. Razia ini dilakukan serentak di lima titik wilayah DKI Jakarta pada Jumat pagi. Di Jakarta Selatan, petugas gabungan Kepolisian Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan uji emisi di kantor sublit penegakan hukum di Rilantas, Polda, Mitrujaya. Salah satu pengendara Andi menyatakan merasa terjebak untuk menikuti uji emisi. Ia merasa suka rela untuk mengikuti program ini, namun malah berujung tilang. Datang sendiri suka rela. Suka rela motor baru diservis. Hasilnya apa Pak? Bensinnya pertamat. Kilometer udah 216 ribu. Tadi saya lewat sini ada uji emisi gratis. Saya datang kemari secara suka rela. Hasilnya tidak lulus dan saya dinyatakan mendapatkan surat cinta. Tilang. Surat tilang. Settingan kabulatornya kurang bagus. Jadi saya diharuskan ke bengkel lagi. Saya nggak tahu settingan ke bengkel. Karena kita umumnya tahu lah, bengkel kan nggak mungkin punya peralatan canggih. Sementara di Jakarta Timur, petugas menghabiskan sejumlah kendaraan yang melintas di belakang Raya Pemuda, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas menyasar kendaraan bermotor berusia di atas 7 tahun. Ya memang secara ketentuan, kendaraan yang akan kita lakukan ini adalah yang sudah berumur lebih dari 3 tahun. Jadi dengan kendaraan yang sudah lebih dari 3 tahun, ini kita harapkan peminik bisa melakukan perawatan sebagai adama namanya, sehingga emisi duangan yang tetap memenuhi bakum utuhnya. Sesuai Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya Pasal 285 dan 286, pengendaraan roba 2 yang dikenalkan raya yang dikenalkan tidak lolos ujian emisi akan dikenalkan sanksi tilang sebesar Rp250.000. Sementara untuk gendaraan roba 4 dikenalkan tilang sebesar Rp500.000. Tilang emisi ini akan berlangsung di dalam kembang berendakar, tunjukkan kemisi oleh Indonesia.